Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ono dari JuruReview hari ini saya mau unboxing salah satu produk dari D-Link ini tuh modem wireless dari D-Link sebenarnya sih ini tuh udah saya buka pas pertama kali produknya dateng ke saya buat saya periksa isinya dan sekarang itu berarti sebenarnya unboxing ulang yaudah langsung aja kita lihat disini bagian depannya dan disini adalah gambaran fitur-fiturnya yang akan kita dapatkan di modem wireless ini terus disini adalah keterangan-keterangan produksi ini modelnya DWR730 terus disini ada cara instalasinya terus disini ada fitur-fiturnya lalu disini ada gambaran bagian-bagiannya yang keterangan-keterangan lainnya terus ini diatasnya ada technical support yang bisa kalian hubungin kalau punya masalah tentang produk-produk D-Link oke langsung kita buka aja ya di dalamnya kita dapat petunjuk satu petunjuk instalasi satu petunjuk instalasi terus dapat keterangan garansinya bisa claim garansi dimana aja dan berapa lama garansinya ya sinilah pokoknya lengkap lalu disini kita dapat modemnya sendiri modem wirelessnya dan kalau dilihat ini tuh ukurannya kecil ya kurang dari satu jengkal saya lah terus kita dapat casan outputnya itu 1 ampere terus kita dapat kabel USB gunanya itu untuk ngecas modemnya dan untuk setting modem di laptop atau komputer kita terus kita dapat baterai baterainya itu ukurannya 2380 mAh ukuran yang lumayan gede untuk modem sekecil ini sih ya lumayan udah kosong gak ada apa-apa lagi dan kalau dilihat ini tuh kardusnya kayak kardus kemasan telur gitu ya ya udah kosong gak ada apa-apa lagi ya kita coba lihat modemnya ini modemnya sendiri ukurannya kecil dibawahnya itu ada port USB micro USB buat ngecas terus disini tuh slot buat naruh memory micro SD ini tuh sebenernya copot gitu gak tau ini dari sana atau gimana tapi ini tuh gampang banget copot bagian ininya ini sih bagian yang saya gak suka ini logo D-link ini bisa dibuka ini tempat naruh sim card nya terus apalagi ini tombolnya tombol power terus ini tombol WPS udah ya dan ini tuh kelihatan glossy gloss gitu kelihatan terbuat dari kaca tapi sebenernya sih ini mungkin kayaknya sih gak terbuat dari kaca tapi dari plastik gitu tapi lapisannya glossy gitu yaudah coba kita nyalain aja kali ya tapi ini belum ada sim nya saya belum siapin tapi kita coba nyalain aja nah muncul logo D-link welcome nah udah karena ini gak ada sim nya jadi disini masih ada tanda seru gitu yaudah kayaknya buat sekarang itu aja dulu dan pastinya nanti akan ada review lengkapnya di juroreview.wordpress.com jadi ya tungguin aja ini akan saya pake dan saya tes buat tau gimana enaknya pake dialing ini atau gak enak ya nanti kita liat aja ya segitu dulu dari saya jangan lupa nanti liat reviewnya di juroreview.wordpress.com kalau kalian suka jangan lupa untuk di like di komen dan di share oke terima kasih salam juroreview terima kasih terima kasih Terima kasih.